Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnanda Sekarang kita berada pada segmen peraturan, analisis objek peraturan Ada pun peraturan yang akan kita bahas hari ini adalah Tentang peraturan nomor 25 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Yakni tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Atau COVID-19 atau kebanyakan orang mengatakan peraturan larangan mudik Apa saya yang diatur ya? Yang pertama tentang waktu Waktunya itu adalah yang dilarang adalah dari tanggal 24 April sampai tanggal 31 Mei Kemudian objeknya apa saja yang diatur Yakni yang pertama tentang transportasi darat Transportasi darat ini yang tidak boleh adalah yang dibatasi dan juga dilarang Itu adalah angkutan umum Seperti minibus atau bus atau mobil Nah itu tidak boleh Maksudnya mobil angkutan umum itu tidak boleh Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah dari daerah aglomerasi Aglomerasi itu kalau daerah apa Kalau di kimia itu namanya kayak merupakan apa ya Kayak perkumpulan gitu Jadi perkumpulan zat apa gitu Kalau di kimia Nah di peraturan menteri perhubungan juga ternyata memakai ini Artinya maksudnya perkumpulan itu daerah yang terkumpulnya itu Jadi terdiri dari berbagai daerah tertentu gitu Seperti itu Nah apa saja? Yaitu Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Nah Jabodetabek itu pokoknya dari luar sana Dan juga yang mau masuk ke sana Dan juga mau keluar dari sana Itu tidak boleh menggunakan moda transportasi yang tadi Kemudian selanjutnya adalah Yang mobil perseorangan Atau kendaraan perseorangan Itu contohnya seperti mobil pribadi Itu juga tidak boleh Kemudian bus yang punya pribadi juga tidak boleh Kemudian model travel bus gitu Yang mini bus besar Itu juga tidak boleh Artinya yang pribadi juga tidak boleh Apa yang tidak boleh itu tadi juga sama Dailah agglomerasi tadi Nah terus kemudian selanjutnya adalah Untuk di laut Tadi kan darat sudah Sekarang pindah ke laut Untuk yang laut hampir sama Pada prinsipnya adalah yang berpergian yang tadi Intinya yang di laut itu apakah di daerah Jabodetabek ada laut gitu atau tidak Bukan tapi ini khusus untuk bukan yang daerah agglomerasi Tapi daerah yang kena PSBB Gitu yang ada di laut Kan di hampir di seluruh di Indonesia Yang zona PSBB itu banyak gitu Nah salah satunya juga daerah yang memang mengharuskan ada transportasi laut Begitu Itu juga tidak boleh Selanjutnya adalah transportasi kereta api Nah untuk yang kereta api Dari dan keluar juga tidak boleh Bagaimana kalau misalnya Tidak bukan daerah agglomerasi tadi Nah jika memang bukan daerah agglomerasi tadi Dia dibolehkan Tapi PSBB Artinya social distancing Distancingnya Social distancingnya Social distancingnya itu Itu tetap Jadi protokol kesehatannya tetap ada Begitu Jadi kalau misalnya yang di luar itu Yang di luar daerah agglomerasi Di luar daerah zona merah covid ini Itu tidak boleh Gitu Nah tapi kalau yang di luar itu boleh Jadi tetap ada PSBBnya Atau ada social distancingnya tadi Seperti Jarak 2 meter antara kursi A dengan kursi B Seperti itu Kemudian selanjutnya untuk yang udara Intinya hampir sama aja Untuk yang udara Intinya tidak boleh Yang sifatnya nanti akan mudik Begitu Yang sifatnya nanti ke kampung halaman Itu tidak boleh Perjalanan tersebut Begitu Ada pun ada pengecualian Di pasal 5 Khusus untuk yang pengecualian Untuk di pasal 5 Itu ada pengecualian Pengecualiannya itu adalah Seperti TNI Kemudian petugas jalan tol Kemudian petugas yang kesehatan Yang petugas kesehatan ini Khusus yang tentang covid-19 Terus kemudian para pejabat kementerian negara Kemudian konsulat asing Itu dikecualikan tentang PSBB ini Dan dikecualikan dari peraturan menteri perhubungan ini Kemudian tentang hal ini Ini agak unik Yaitu hari ini Saya lihat di twitter Itu ramai banget Ramainya apa Yaitu tentang Katanya Bapak menteri perhubungan Bapak Budi Itu Menyatakan bahwa Ada pelonggaran Begitu Nah kita lihat Kajian hukumnya Maksudnya pelonggaran Seperti apa Untuk yang transportasi ini Apakah betul-betul Itu ada perubahan peraturan Karena yang saya pahami Kalau ada peraturan Kalau misalnya Nanti ada perubahan peraturan Peraturan yang PM25 ini Ternyata dirubah Mungkin jadi PM nomor 26 Gitu Harus ada memang peraturan Jadi gak bisa Serta-merta Bapak menteri Langsung mengubah peraturan Nah apakah itu pengubahan peraturan Atau memang penjabaran peraturan Gitu Nah kita akan bahas Saya lihat di Saya ngambil berita Dari CNN Indonesia Itu saya lihat Beliau menyatakan Ada empat kriteria Gitu Saya bacakan Yang pertama Tentang Orang yang bekerja Pada pelayanan bidang Pertahanan dan keamanan Dan kebutuhan dasar Gitu Nah Ini Saya lihat Ini bukan Sebuah Apa namanya Bukan perubahan peraturan Gitu Karena memang Di pengecualian Di pasal 5 Itu dinyatakan Yang termasuk Contohnya seperti Bidang pertahanan dan keamanan Itu Termasuk Di pasal 5 itu Gitu Nah terus Kemudian Pasien yang membutuhkan Penanganan medis Ini juga termasuk Jadi diberikan izin Boleh lewat udara Boleh lewat perkereta apian Boleh lewat yang lain Jadi Termasuk penjabaran Begitu Terus kemudian Kepentingan mendesak keluarga Yang meninggal dunia Nah Di aturan yang saya baca Di sini Di peraturan menteri ini Ini Tidak ada Klausul tentang Kepentingan mendesak Keluarga yang meninggal dunia Begitu Mungkin yang dimaksud dengan Pelonggaran adalah Di poin yang ketiga Tapi kita lihat dulu Yang keempat Kempat adalah Pemulangan WNI Dan pelajar dari luar negeri Dan pulang ke daerah asal Gitu Yang saya lihat di sini Berarti disebut Semacam Kalau di undang-undang Bahasanya Apa ya Repatriasi Gitu Pemulangan Berarti kalau pemulangan Boleh Karena di pasal 5 juga ada Gitu Tentang repatriasi itu Cuman yang repatriasi ini Dalam Kementerian Apa Penaturan menteri ini Adalah repatriasi yang menggunakan Apa Modafly Apa Transportasi udara Begitu Jadi khusus untuk yang repatriasi Memang yang diatur tentang Yang Memakai transportasi udara Jadi pada prinsipnya Berdasarkan pemahaman saya Tentang Dianggap ini adalah Sebuah perubahan Katanya Saya lihat di CNN ini Tiga jam yang lalu Ini adalah Katanya sebuah perubahan Menurut saya Dari keempat kriteria tadi Yang mungkin disebut Pelonggaran adalah Di poin yang Ketiga Yaitu Kepentingan Mendesak keluarga Yang meninggal dunia Begitu Jadi itu diperbolehkan Karena Di Di aturan ini Di aturan PM Nomor 25 ini Tidak ada Kalau so yang Dikecualikan yang ini Begitu Jadi menurut saya Yang pelonggaran itu Bukan pelonggaran Secara keseluruhan Dalam artian Sudah Dicarak Sudah dilarang Kemudian dibolehkan lagi Nah itu tidak Jadi modelnya itu Penjabaran Jadi bukan sebuah Relaksasi Apa Bukan Sebuah perubahan Bukan Tapi memang Sebuah penjabaran Dari peraturan Menteri ini Sepertinya Sudah selesai Mohon maaf Ada salah Salah kata Dari saya Jika memang Saya kurang bagus Dalam menganalisa Peraturan ini Saya berharap Betul Untuk Anda Memberikan masukan Sama saya Supaya Saya bisa Lebih baik lagi Dan sehingga Saya makin banyak Ilmu Yang saya dapat Terima kasih Untuk hari ini Terima kasih Semoga kita Sehat selalu Semoga kita Selalu bahagia Dan selalu Tidak lupa bahagia Semangat Terima kasih